Oke selanjutnya kita membuat pola kerah Saya biasanya menggunakan pola model belat untuk kerah Kerah biasanya perubahan itu hanya dipanjang Sedangkan yang ujung sama ujung daun kerah itu sama Maka supaya menjadi ciri khas dari modista atau lebar kita Kita harus punya model belat penggunaan Kalau kerahnya lebar kita tinggal memanjakan Dan kalau orangnya kecil tinggal mengecilkan Ini untuk standar M sampai XL masih bisa Tadi ukurannya adalah 40 cm untuk lingkar kerah atau 39 cm 39 cm kita untuk batasnya itu sampai ke daun kerah Nanti kalau kerah kita sambung ketemu di sini Yang 39 cm itu dari daun kerah ini Ujung daun kerah Sedangkan ini adalah untuk beledak kancingnya Maka kita ukur panjangnya setengah lingkar leher 39 cm berarti 9 cm setengah Kita garis Ini untuk patukan kerah di kerah leher atau di daun kerah Kita ambil model belat Kita tinggal lempar pola Sudah 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 Dan untuk daun kerah nanti kurang jadinya seperti ini Cuma di sini kita harus kain keras Ya kita membuat polanya langsung dikain keras Nanti kita tanggal lempel Bukan bahan yang dibuat Berarti kita tampil ini Kita buat kerah nanti walau tidak pas Kecuali dalam produksi masal Kita harus ambil ini Nah ini supaya nanti bisa masuk di sini Harus tegak Di sini harus ditambahkan kampuk Khusus pada bagian daun kerah yang bawah Ini harus ditambahkan kampuk pada kain kerasnya Untuk posisi peletakan batas 39,5-39 cm tadi Ini tidak boleh pas Karena posisi ini Lengkung Maka kalau kita sambungkan Sekalau kita sambungkan Kelebaran pada daun kerah Maka daun kerah waktu masang Dimasukkan 3 mm Posisi naik 3,5 cm Di setengah Oke Sudah Kerah sudah Yang kita potong Yang kita potong Yang kita potong Atakan kampuk 0,75 cm Atau minimal 1,5 cm Untuk daun kerah Atau kain kerasnya Sedangkan di sini Pas Oke sudah Selanjutnya kita tinggal nempel bahan Kain keras ini Kedalam kerah Langsung kita jahitan Ketak Selanjutnya kita pressing Yang perlu kita press adalah Ini adalah kain keras yang akan kita gunakan untuk keras Ini lebih mudah langkah ini daripada kita memotong bahan kain keras Ini nanti kita tinggal memotong atau memotong juga lebih pas dengan teknik ini lebih gampang Cara nge-freshnya sebelum ini benar-benar nempel kita boleh digosok-gosok Harus plug-plug ini kalau memang sudah nempel baru boleh digosok ke ini Permanas Saya akan menutupkan variasi ini Nah ini tinggal mengambil Motong segala lapisannya Yang bawah sini kita ambil pas karena tadi sudah ditambahkan dengan kain keras Kerah Ini kampung Sembarang nanti dilapikan setelah terasambung dengan lapisan Lapisan masih belum dibentuk sesuai dengan bentuk kerahnya Sembarang Kita lebih gampang Yang penting tidak kurang dari total lebar kerahnya Kita baru menjahit Kita hapaskan dulu gini Kita mulai dari menjahit kerah Supaya kerah ujung kerah harus lancip Nanti dikasih benang balik Kita menjahitnya di berpi Kerah Tidak di kain keras Tapi dikunci Awas ini pas di ujung Tidak boleh lebih Ambil penang tarikan yang tadi yang sudah kita siapkan Sudah Jalan satu langkah Ambil dua ujung sana Dan dipilih Masukkan ke Dalam Oke Kita lanjutkan Jarak dari kain keras Kira-kira Sesatu milik Saya setikannya Oke Sebelum ujung Oke Kita ambil Benang yang sudah kita siapkan Masukkan di bawahnya Langkah Satu langkah Ambil ujungnya kita satukan Dan kita pilih Kita masukkan ke dalam kerah Lalu kita lanjutkan Untuk menjaga Ujungnya Dikunci Habis kita potong Kita rapihkan sesuai dengan kampo Perlu Lalu Perlu tidak akan kelihatan pekas guntingan dalam kita tarik klik sudah ujungnya sudah lanjut kita tinggal menjahit ujung kerah ini kalau menjahit kerah bagian luar tidak boleh ada yang dicek penang putus harus dibuat yang tidak boleh loncat setikan harus seimbang atas bawah nah boleh di tepi atau di tengah satu sepatu itu juga boleh ini karena jula A tidak boleh ada yang dicek yang tarikan sudah tidak terpakai kita tarik kita buang bisa kantor kita rapikan jangan lupa ditandai tengah-tengahnya lebar daun brah harus sama di zona A tidak boleh ada yang menceng tidak tidak boleh ada yang tidak pas harus ini nanti untuk ketemunya tengah belakang pesis sekarang kita buat kaki kerahnya ini kaki kerah saya variasi dengan warna biru dongker tapi daripada saya mengganti penang ya inilah saya pakai penang yang sama bagikan yang pertama satu sepatu balik tepi untuk mengunci tampil yang paling ini juga sudah kita tandai kita pakai yang ini juga saya rapikan terlebih dahulu oke untuk yang ini yang ada kain kerasnya harus ketemu yang ada kain kerasnya ini harus diketemukan taruh disini makanya saya pilih ini tidak saya potong dulu saya lebih bebas untuk mengerjakan daripada sudah terpotong sudah saya potong sesuai dengan pola oke saya bisa kalau tidak mau ribet tidak mau salah boleh dimulai dari tengah oke 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 sekarang lapisan karibah kita potong kita potong supaya sesuai dengan kartu supaya sesuai dengan kartu oke 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 tinggal beberapa langkah lagi sodara kita sudah membuat gerah tinggal memasang kakrah pada badan selesai untuk finishing itik-itik press terakhir tidak kita lakukan di saat ini makanya sudah terlalu panjang untuk durasi video tutorial kita ambil tengah-tengahnya lari tengah-tengahnya selamat menikmati